Pemirsa berpura-pura sebagai pemulung, dua orang pria bobol sebuah vila mewah di kawasan Pacet, Kaupaten Cianjur. Dari asyik kejahatannya, kelompotan spesialis rumah dan vila tersebut membawa kabur motor, barang elektronik, serta telepon seluler. Kedua pelaku EP dan R, spesialis pencurian rumah dan vila tersebut berhasil dibekuk unit reskrim Polsek Pacet. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing setelah adanya laporan dari masyarakat terkait hilangnya sepeda motor milik korban. Setelah dilakukan penyelidikan jajaran kepolisian sektor Pacet berhasil mengungkap identitas pelaku hingga kemudian menangkap pelaku di dua lokasi yang berbeda. Kepada petugas, keduanya mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah vila mewah di kawasan Pacet, Kaupaten Cianjur. Bahkan setelah didalami, komplotan tersebut merupakan spesialis rumah dan vila dengan modus berpura-pura sebagai pemulung. Dari tangan pelaku, polisi mengemankan dua unit skuter metik, dua unit TV LED, dua telepon seluler, serta alat khusus yang digunakan pelaku membobol rumah-rumah korban. Kepada petugas, keduanya mengungkap pelaku di sebuah vila yang di dalamnya ada beberapa barang-barang harga diantaranya sepeda motor dan alat elektronik serta handphone yang ada di dalamnya. Pasal yang disanggakan, pasal 363 KUHB dengan ancaman pidana 6-7 tahun. Kemudian, para muti yang masih diamankan, satu unit sepeda motor yang sudah diganti warna. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam undang-undang tentang pencurian dengan ancaman hukuman 6-7 tahun penjara. Heris Diawan, Bandung TV